Sebuah kasus yang mengerikan sempat mengemparkan di beberapa media sosial. Kasus itu terjadi kepada seorang gadis yang masih berstatus sebagai seorang mahasiswi di salah satu universitas ternama di kota Vietan Utara. Gadis tersebut ditemukan sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan, dengan beberapa sehatan senjata tajam yang cukup dalam diskujur tubuhnya. Dan alat kelamin dari si gadis itu juga nampak sudah rusak hingga membiru, seperti dibenturkan benda tumpul hingga berulang kali. Diketahui bahwa si gadis sudah menghilang hampir sekitar satu minggu, hingga setelah dilakukan pencarian oleh keluarga dan beberapa warga setempat ternyata si gadis diculik oleh lima orang pemuda desa. Dan diduga si gadis terlebih dahulu diperkosa oleh kelima pemuda desa tersebut, sebelum akhirnya dibunuh dengan cara yang paling sadis, yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Menurut keterangan yang saya dapatkan di beberapa artikel di pos berita internasional, diketahui bahwa gadis yang menjadi korban atas kekejaman tersebut, bernama Chauti Maiduyen yang berusia sekitar 22 tahun, dan bertempat tinggal di distrik terpencil di kota selatan di negara yang bernama Vietnam. Menurut beberapa keterangan, si gadis adalah seorang perempuan yang sangat baik. Selain si gadis bersekolah dengan mendapatkan beasiswa di salah satu universitas terbesar di kota Vietnam, dia juga adalah gadis yang rajin dan sering membantu ibunya dalam berjualan daging di kias kepemilikan dari keluarganya. Chauti Maiduyen adalah seorang gadis yang memiliki paras yang sangat cantik. Sikap yang rendah hati dan mudah bergaul terkadang membuatnya disukai banyak pria di desa tempatnya tinggal. Tidak jarang dia juga sering digoda oleh para pemuda yang sedang nongkrong saat dirinya berjalan tepat di depan mereka. Kejadian yang mengerikan tersebut berawal dari kesaksian seorang petugas keamanan yang sedang berpatroli di wilayah tempatnya bekerja. Pada saat itu jam sudah menunjukkan pukul satu malam dan dia sedang berkeliling mengontrol satu rumah-rumah yang lain. Hingga ketika berada tepat di depan sebuah rumah yang tidak berpenghuni, dia seperti mencium aroma yang tidak sedap dan sangat menganggu hingga bagian hidungnya yang terdalam. Petugas keamanan desa itu kemudian masuk dan memeriksa rumah tersebut. Awalnya dia mengira bahwa bau busuk yang tercium oleh indera penciumannya adalah seekor anjing liar, yang memang banyak bergerombol di desa itu. Namun setelah dia berhasil masuk ke dalam salah satu ruangan dari rumah tersebut, petugas keamanan itu melihat penampakan yang luar biasa sangat mengejutkan di depan matanya itu sendiri. Di salah satu sudut ruangan terlihat dengan sangat jelas tubuh seorang manusia yang sudah terkapar dan tidak berdaya. Tubuh itu dipenuhi dengan beberapa luka tusukan senjata tajam, hingga bercak merah masih mengalir dan membasahi keseluruhan dari anggota badannya. Petugas keamanan itu kemudian berjalan perlahan demi perlahan untuk bisa lebih mendekat dan memeriksa tubuh itu dengan lebih seksama. Dan setelah berada kurang dari satu meter, dia bisa memastikan bahwa tubuh itu adalah tubuh dari seorang perempuan, yang terlihat masih muda dan berparah sangat cantik dan mempesona. Petugas keamanan itu langsung menduga bahwa si gadis adalah korban pembunuhan dan pemerkosaan beberapa orang pria. Karena selain terdapat beberapa luka tusukan, si gadis itu juga dalam keadaan yang tidak mengenakan selai pun busana, dengan alat kelaminnya yang sudah mengalami kerusakan dan pemengkakan yang cukup hebat. Petugas keamanan itu benar-benar merasa tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ini adalah pengalaman pertama dan kejadian itu sangat mengerikan untuknya. Petugas keamanan tersebut kemudian langsung bergerak cepat untuk melaporkan atas kejadian itu ke pihak kepolisian setempat. Dia juga meminta beberapa warga untuk membantu mengamankan tempat kejadian dan menjaga tubuh si gadis itu sebelum pihak kepolisian sampai ke lokasi. Beberapa warga juga tidak habis pikir dengan penemuan dari tubuh si gadis. Dan mereka mengungkapkan bahwa kejadian ini adalah kejadian yang pertama kali di desa tersebut. Hingga sekitar hampir satu jam lamanya pihak kepolisian bersama dengan pihak terkait akhirnya datang ke tempat kejadian. Mereka kemudian memberi batas garis pengaman di sekitar rumah yang tak berpenghuni tersebut. Dan langsung membawa tubuh dari si gadis untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Setelah serangkaian penyelidikan oleh tim forensi kepolisian, mereka kemudian mengungkapkan identitas dari si gadis. Dan mereka memastikan bahwa sebelum si gadis itu tewas, dia terlebih dahulu diperkosa oleh lebih dari satu orang pria dan pemerkosaan itu disinyalir dilakukan hingga puluhan kali. Karena terdapat kerusakan yang sangat parah di alat kelamin dari si gadis tersebut. Pihak kepolisian yang sudah mengetahui identitas dari korban, kemudian mulai melakukan investigasi dengan mendatangi tempat tinggal dari si gadis dan mereka mulai menginterogasi beberapa anggota keluarga. Hal itu untuk menyanyakan perihal pertemuan terakhir mereka dengan si gadis tersebut. Menurut keterangan dari pihak keluarga, Chauti Maiduien sebelumnya berpamitan untuk mengantarkan pesanan daging ke beberapa konsumen yang berbelanja di kiosk milik ibunya. Namun sampai keesokan harinya, anak gadis mereka tidak kunjung pulang ke rumah. Mereka merasa ada yang tidak beres dengan keadaan Chauti Maiduien. Selanjutnya mencarinya ke beberapa teman hingga ke setiap sudut kota. Namun tetap saja mereka tidak menemukan keberadaannya. Hingga kabar buruk itu datang saat pihak kepolisian mengabarkan bahwa anak gadisnya itu ditemukan sudah tewas dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Setelah mendapatkan keterangan yang lebih mendalam dari keluarga korban, pihak kepolisian selanjutnya menelesuri ke beberapa titik perjalanan dari si gadis yang diketahui sebelumnya telah menghilang setelah mengantarkan paket dari tempat ibunya berjualan. Pihak kepolisian mendatangi beberapa list konsumen dan ternyata si gadis tidak berhasil mengantarkan paket itu sampai ke rumah dari konsumen tersebut. Pihak kepolisian kemudian mencurigai bahwa si gadis diculik di sebuah jalan utama kota. Mereka selanjutnya mengecek beberapa kamera tersembunyi yang terpasang di jalan tersebut. Dari 10 kamera tersembunyi, 4 kamera ternyata menangkap keberadaan si gadis yang mengendarai sebuah sepeda motor. Dan salah satu dari kamera tersembunyi itu, merekam kejadian saat si gadis dihentikan oleh beberapa orang pria. Dan para pria itu membawa paksa si gadis untuk mengikuti mereka. Dari bukti kamera tersembunyi yang pihak kepolisian dapatkan, kasus tersebut akhirnya mendapat sisi terang dalam pengungkapan para pelaku pembunuhan dan pemerkosaan si gadis. Pihak kepolisian selanjutnya mulai mengidentifikasi para pelaku dan melakukan pencarian serta pengejaran terhadap mereka. Dari dalam kamera itu terlihat 5 orang yang berada bersama dengan si gadis. Dan satu orang pria terlihat mengancamnya dengan 11 senjata tajam di tangan-kangannya. Pihak kepolisian dibantu dengan beberapa pihak dari instansi terkait, kemudian melakukan penangkapan kepada kelima terduga pelaku. Dan sekitar satu hari penuh, kelima pelaku akhirnya bisa tertangkap di tempat persembunyiannya. Mereka ditangkap di tempat yang berbeda-beda dan dari kelima terduga pelaku itu semuanya tidak ada yang melakukan perlawanan. Pihak kepolisian kemudian membawa kelima pemuda itu ke kantor kepolisian di wilayah Vietnam Selatan. Hingga setelah melakukan beberapa interogasi kelima terduga, pelaku itu akhirnya mengakui semua perbuatan yang sudah mereka lakukan. Dari salah satu pengakuan pelaku itu sebenarnya kejadian itu tidak mereka rencanakan. Namun terjadi begitu saja karena ada hasutan dari salah satu pelaku yang lain. Mereka saat itu sedang berkumpul di sebuah jalan utama kota dan tidak sengaja melihat si gadis yang sedang mengendarai sebuah sepeda motor. Karena pengaruh minuman keras dengan kadar yang sangat tinggi, mereka akhirnya memiliki rencana yang jahat kepada si gadis tersebut. Kelima pemuda itu kemudian menghampiri si gadis yang pada saat itu sedang berhenti untuk merapikan boks di motornya. Tanpa berpikir lagi, salah satu pemuda selanjutnya menodongkan sebilah senjata tajam ke perut dari si gadis. Dia kemudian mengancam si gadis untuk tidak melakukan perlawanan terhadap mereka. Karena kondisi di sana sangat sepi, si gadis pun tidak bisa melakukan apapun dan dia menuruti permintaan kelima pemuda tersebut. Salah satu pemuda kemudian meminta si gadis untuk menaiki kendaraan mereka dan pemuda itu terus mengancam si gadis dengan senjata tajam itu. Karena dalam posisi yang terdesak dan si gadis juga merasa sangat ketakutan, dia akhirnya terpaksa menaiki kendaraan dari kepemilikan salah satu dari kelima pemuda tersebut. Motor dari si gadis itu juga dibawa oleh pemuda itu dan mereka berlagak seperti seorang mafia besar yang sedang menculik seorang target incarannya. Setelah berada di dalam mobil, kelima pemuda itu ingin memastikan bahwa aksinya tidak diketahui oleh warga sekitar. Mereka kemudian mengikat kedua tangan dan kaki dari si gadis tersebut. Setelah berhasil mengikatnya, salah satu pemuda kemudian melakukan tindakan pelecehan terhadap tubuh dari Chowti Maiduyen. Mereka meremas dada dan membuka dengan perlahan pakaian atas dari si gadis tersebut. Chowti Maiduyen benar-benar tidak menyangka akan kejadian ini. Dia juga sudah terlambat untuk melakukan perlawanan itu. Kelima pemuda tersebut kemudian membawa si gadis ke sebuah rumah yang tidak berpenghuni di sebuah desa yang sepi dengan rumah penduduk. Dan mereka membawa si gadis ke sana semata untuk memberikan rasa aman atas aksi yang akan mereka lakukan. Diketahui bahwa rumah itu adalah rumah orang tua dari kepemilikan salah satu dari kelima pemuda tersebut. Dan di dalam rumah itu kelakuan yang mengerikan akhirnya mereka lakukan tanpa memperdulikan dari si gadis itu sendiri. Kelima pemuda tersebut secara bergantian melakukan persetubuhan terhadap gadis itu. Mereka melakukan hubungan itu secara membabi buta dan batang kemaluan mereka masukkan kedua lubang di tubuh dari gadis muda yang malang tersebut. Mulut dari si gadis disekap dengan sebuah lakban hingga perlawanannya seperti dibungkam dengan begitu saja. Si gadis merasakan rasa sakit yang amat menyakitkan karena kelima pemuda itu tidak berhenti dalam melakukan persetubuhan tersebut. Bahkan anus kepemilikan si gadis disodok membutuhkan tongkat yang teramat sangat panjang. Menurut pengakuan dari kelima pelaku di hadapan pihak kepolisian, mereka melakukan kekerasan seksual terhadap si gadis selama hampir tiga hari. Persetubuhan itu seperti tiada henti karena setiap menit salah satu pemuda bergantian secara paksa melakukan persetubuhan tersebut. Hingga tiba pada batas klimaksnya alat kelamin dari si gadis sudah membengkak dan rusak begitu tragisnya. Kelima pemuda itu kemudian memutuskan untuk menghabisi nyawa dari si gadis. Mereka juga melihat kondisinya sudah sangat mengenaskan. Si wanita nampak lemas tidak berdaya karena kekerasan seksual dan tubuhnya juga tidak diberikan makanan oleh mereka. Penyiksaan itu begitu nyata adanya, si gadis sudah pada batas akhir dari sebuah kehidupan. Salah satu pemuda itu selanjutnya mengambil sebila senjata tajam yang sudah dipersiapkan. Dirinya kemudian menebaskan leher si gadis hingga hampir terputus dari tubuhnya. Sebenarnya tindakan ini belum disetujui oleh kelima pemuda tersebut. Namun karena mereka bingung dengan langkah selanjutnya, mereka akhirnya terpaksa untuk menghabisi gadis itu dengan sangat sadis. Satu usulan dari salah satu pemuda itu agar tubuh si gadis dipotong hingga beberapa bagian dan dibuang ke tempat yang berbeda untuk menghilangkan jejak atas perbuatan mereka. Namun sebelum aksi itu dilakukan, tubuh si gadis keburu ditemukan oleh penjaga keamanan di desa tersebut. Menurut beberapa sumber yang saya dapatkan, kelima pemuda itu akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum di negara Vietnam. Kelima pemuda itu masing-masing bernama Bui Pangcom, Pangpam Niem, Luang Penhang, Luang Penla, dan Puang Penhang. Mereka didakwa dengan pembunuhan berat dan pemerkosaan yang luar biasa hebat. Dan mereka diponis hukuman seumur hidup atau hukuman mati di negara tersebut. Semoga dari kasus ini kita mendapatkan pelajaran penting atas kisah yang mengerikan dari gadis yang malang tersebut. Sebuah tindakan yang sangat mengerikan memberikan hikmah untuk kita menjadi lebih berhati-hati. Terlebih ke tempat yang sepi, sebaiknya kita tidak berjalan sendirian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.